Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel guru pandai 21 Hari ini kita akan melanjutkan Proses pembuatan game interaktif dan edukatif Dengan menggunakan aplikasi edukandy studio Oke langsung saja Pertama-tama kita akan membuka Aplikasi dari edukandy studio Yang sudah kita install pada pc kita Ataupun laptop kita Kita cari aplikasi edukandy studio Intro Oke langsung saja Karena sudah disave Untuk akun dan passwordnya Maka kita langsung login Login menggunakan akun dan password Yang sudah pernah kita daftarkan Pada aplikasi edukandy studio Oke ini tampilan Awas setelah kita masuk Menggunakan aplikasi edukandy studio Langsung saja untuk membuat Sebuah aktivitas baru Ataupun pembuatan game baru Kita ke new Create a new activity Nah kemarin kita sudah membahas Tentang penggunaan dari word Kemudian matching pair Aktivitas matching pair Dan aktivitas word Sekarang kita ke Aktivitas yang ketiga Yaitu quiz question Nah pada aplikasi Pada aktivitas Quiz question ini Itu seperti Multiple choice Ataupun punya pilihan ganda Namun dibuat Dibuat dengan Tipe game Atau tipe permainan Agar Quiz yang kita berikan Lebih menarik lagi Untuk peserta jadi kita Kita masukkan Aktivitas Judul-judul dari quiznya Misalkan Penilaian ASEAN Subjeknya Misalkan IPS Misalkan itu kita klik Create Nah untuk membuat sebuah pertanyaan Kita dihadapkan pada Tiga pilihan Yaitu Pertanyaan berupa Text Pertanyaan yang disertai Dengan gambar Dan juga Pertanyaan yang disertai Dengan sound Namun Karena kita menggunakan Akun free Maka kita tidak bisa Menggunakan Image Dan juga sound Jadi kita hanya bisa menggunakan Text Kita klik Question A text Kita masukkan pertanyaannya Misalkan Salah satu Negara Di ASEAN Salah satu Negara ASEAN Yang Menulis Kelopor Sebenarnya 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 Kalah Sebenarnya Adalah Sebagai Berikut Kecuali Nah Sepertinya Untuk Text Ini Dibatasi Untuk karakternya Jadi Usahakan Membuat pertanyaan yang singkat Namun Memiliki Beberapa Pilihan Jawaban Misalkan Kita masukkan Singapura Singapura Nah Di bagian Ansor ini Bagian Ansor ini Ini adalah Jawaban yang benar Nah Di alternatif Satu Dua Dan alternatif Sampai Tiga Ini Ini adalah Pengecoh Pengecoh Jawabannya Misalkan Jawabannya Myanmar Karena Myanmar Kan bukan Negara Pelopor Dari ASEAN Disini Thailand Kemudian Disini Pengecoh Yang berdua Filipina Dan yang terakhir Misalkan Singapura Oke Setelah selesai Memasukkan Soal Dan juga Pilihan Jawaban Maka Kita Untuk Menambahkan Jawaban Untuk Menambahkan Pertanyaan Berikutnya Kita klik Add Question Oke Kita klik Kita tunggu Disini Lagi Loading Nah Ini adalah Pertanyaan Pertama Kemudian Kita klik Text Masukkan Lagi Pertanyaannya Misalkan Gil Indonesia Yang Menjadi Pelopor Terbentuknya ASEAN Adalah Jawabannya Adalah Adam Malik Kemudian Kemudian Pengecoh Yang pertama Misalkan Abdul Razak Yang kedua Tanat Koman Kemudian Yang ketiga Misalkan S 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 Untuk Menambahkan Pertanyaan Berikutnya Kita klik Add Question Kita klik Lagi Teks Misalkan Ibu Kota Negara Negara Malaysia Adalah Untuk Jawabannya Adalah Kepala Lumpur Kemudian Kemudian Pengecoh Yang pertama Bangkok Kemudian Manila Kemudian Akhir Misalkan Ad Question Nah pertanyaan Minimal Yang bisa Kita buat Pada Aktivitas Quiz Question Ini Adalah Tiga Namun Teman-teman Bisa Menambahkan Sampai Dengan Lima Ataupun Sepuluh Pertanyaan Saya Contohkan Tiga Saja Kemudian Kita klik Detail Instruksinya Misalkan Pilih Pilih Salah Satu Celeban Yang Selain Tepat Dan Kita klik Update Update Kemudian Kita tes Kita coba Dengan Menggunakan Multiple Choice Nah pada Aktivitas Quiz Question Ini Hanya ada Satu pilihan Yaitu Multiple Choice Kita coba Seberapa Menarik Quiz Question Pada Aplikasi Edukand Studio Kita klik Play Kita coba Ya Ketika Siswa Menjawab Dengan Benar Maka Akan Ada Skor Kita klik Back Nah ini Adalah Quiz Yang Barusan Saja Kita Buat Disini Ada Tiga Pilihan Kita Bisa Mengedit Menambahkan Pertanyaan Untuk Mencobanya Untuk Bermain Untuk Share Kita klik Share Agar Kita Bisa Membagikan Aktivitas Game Ini Kepada Situasi Kita Langsung Saja Disini Kita Bagikan Yang Ini Kita Copy Kita Bagikan Ke Group Whatsapp Ataupun Google Glassdoor Nah Jika Teman Memiliki Website Ataupun Blog Kita Bisa Meng-embed Kedalam Website Ataupun Blog Dengan Cara Meng-copy Yang Bagian Oke Demikian Teman Teman Untuk Proses Pembuatan Game Edukatif Dan Interaktif Menggunakan Aplikasi Edukani Studio Dengan Menggunakan Aktivitas Quiz Question Semoga Baru Faut Dan Sampai Jumpa